Teman-teman, apa kabar? Saya senang sekali hari ini saya Dr. Tovan. Bisa bertemu teman-teman secara virtual hari ini. Dalam rangka IR Talk seri 2 bersama Dr. Elsa Rumata, kita akan ngomongin tentang CT scan pada acute stroke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sudah pukul 7, kita akan mulai, tapi mungkin teman-teman akan bergabung belakangan. Kemudian, boleh saya cek dulu dari mana saja, sekalian saya cek apakah suara saya masuk dengan jelas. Boleh dibantu teman-teman dari mana, apakah suara saya terdengar dengan jelas. Apakah ada, boleh dibantu di kolom chat, bagi yang bisa ngetik. Oke. Di chat ya. Oke. Dari Wah, teman-teman sudah pada bergabung nih. Saya tunggu sebentar ya teman-teman ya, mungkin 2-3 menit untuk teman-teman yang lain bergabung. Boleh dibantu teman-teman di kolom chat, apakah suara saya terdengar dengan jelas, dari mana saja ini, apakah kita dari seluruh Indonesia. Oke. Saya masih mau masuk-masukkan teman-teman yang lain. Dari Lombok. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, good. Selamat datang. Pak Bambang Sutrisno ya. Dokter Bambang Sutrisno, jelas dok. Bogor. Wow. Jauh-jauh. Kalau nggak pandemi gini, kita nggak akan bertemu secara virtual ya. Saya senang sekali. Sambil menunggu, boleh kita mulai ya. Sebelum dokter Elsa memulai, saya akan share sedikit tentang event yang kita adakan hari ini. Mohon izin saya akan melakukan share screen. Teman-teman, hari ini kita akan bertemu untuk IR Talk seri dua, seri webinar ya. Kita akan membahas CT Scan Features of Ischemic Stroke, Initial Recognition in Emergency Room. Ini adalah seri kedua dari IR Talk dari First Medic Training. Kita akan membahas gambaran-gambaran CT Scan dari Ischemic Stroke, khususnya buat teman-teman yang bekerja di UGD, di Gawat Darurat, untuk kita tahu bahwa ini adalah memberikan gambaran inisial recognition sebelum dibaca oleh ahlinya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Tovan, saya bagian dari First Medic Training. Adalah suatu lembaga training di bawah PT Aditama Medika Nusantara, yang merupakan adalah American Heart Association Training Site, Authorized International Training Site dari American Heart Association. Kita mengadakan pelatihan basic dan advanced emergency training, khususnya untuk kegawat naruratan. Kita punya visi, kita bisa bergabung dari orang awam sampai dokter spesialis, sampai semuanya menjadi sebuah komunitas untuk life saver. Jadi life saver community, kita akan sering mengadakan acara ini, sering mengadakan pelatihan dengan cara untuk mencapai life saver community. Jadi komunitas-komunitas untuk life saver. Misinya adalah dengan menjalankan delivering basic and advanced emergency training. Dan ini adalah salah satunya. Kita ada beberapa course, ini adalah course yang kami taruh. Ini adalah bukan official training dari AHA, tapi adalah kami masukkan ACLS online course untuk update yang 2020. Karena di Oktober kemarin ada update dari American Heart Association. Saya gabungkan di Udemy dengan bit.ly slash acls online. Di situ teman-teman bisa mempelajari guideline terbaru yang di 2020. Ini adalah regular training kami. Selain yang hari ini, kita mengadakan course yang certified dari American Heart Association, di mana basic life support, advanced cardiovascular life support, dan juga pediatric advanced life support. Kami ada agenda selama satu tahun, nanti ada di website kami, www.forcemedic.id. Di situ ada update training-training yang akan diadakan. Masih bersifat offline, di Bali, kalian jalan-jalan ke Bali, teman-teman, untuk yang butuh sertifikasi. Atau beberapa case bisa kita jalankan secara online. Ini adalah beberapa seri e-artwalk seri satu. Kita rutin merencana mengadakan bincang-bincang emergency. Dari seri satu, tiap bulan, kita kumpulkan dari teman-teman yang lain. Yang seri satu kemarin adalah dari emergency in ENT. Kita kemarin bahas provisus epistaxis, sudden deafness, dan juga upper airway abstraction bersama Dr. Enda Narendra. Dan hari ini, kita berbicara tentang CT scan future of ischemic stroke, initial recognition in emergency room, bersama Dr. Elsa Rummata, spesialis radiologi. Kita rasanya sudah bergabung 20-an orang. Kita masih-masih pada-pada masuk ini. Mungkin kita bisa start Dr. Elsa, karena waktu sudah pukul 7.05. Sambil kita menunggu, mungkin teman-teman bisa bergabung di tengah-tengah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya. Atau nanti di sesi tanya-jawab. Kita bisa discuss langsung dengan Dr. Elsa Rummata. Oke, Dr. Elsa, silakan di-share screen-nya. Kita mulai pembahasan tentang CT scan future of ischemic stroke, initial recognition in emergency room. Silakan, Dr. Elsa. Terima kasih, Dr. Taufan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kali ini kita akan berbicara tentang CT scan yang ingin mendeteksi ischemic stroke. Saya tertarik mengangkat topik ini karena kasusnya banyak. sedangkan dokter radiologi itu kalau di emergency itu agak-agak bertubi-tubi kalau misalnya dikasih beban kerja. Jadi misalnya harus melayani OPD, harus ada yang, harus ultrasound, harus baca X-ray, atau yang lainnya. Sehingga untuk kasus-kasus emergency yang harusnya, terutama CT scan misalnya, yang butuh bacaan cepat, kadang-kadang jadinya terpengkalai. Karena saya pikirannya itu kalau misalnya CT scan, itu minimal kalau normal saja. Atau ya ada sinusitis sedikit, brain-nya normal itu butuh waktu sekitar 15 sampai 25 menit. Kalau misalnya ada stroke beneran, yang besar, yang teritorial, itu hanya itu, tidak ada patologi yang lain, itu makan waktu sekitar 30 menit. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat dari template bacaannya yang harus kita baca sebagai radiolog, itu mulai banyak hal. Jadi kita harus lihat satu-satu, ada intra-axial space-nya, extra-axial space, extra-cranial structure, orbit, terus ada mastoid air cell bone, misalnya tiba-tiba ada tumor ya, kita nggak mau juga miss ya. Jadinya, saya ingin mengenalkan bagaimana caranya untuk mendeteksi stroke, ischemic khususnya, untuk dokter-dokter emergency, atau nurse di emergency, atau semua tim di emergency, atau misalnya dokter neuro, atau radiologis misalnya, bagaimana caranya supaya bisa mengenal tandanya sembari menunggu bacaan resmi dari radiolog. Halangan yang sering saya alami sebagai radiolog, mendapat subjektif ya, itu saya merasa bahwa kadang-kadang itu dokter dari emergency itu memberikan komen yang sedikit sekali sepertinya, menurut saya, misalnya SH, DD, SNH, lalu saya tidak tahu apakah itu ada hemiparesis, atau hal yang lain, kadang-kadang datangnya dengan penurunan kesadaran. Saya juga, tapi curiga stroke. Jadi, kadang-kadang menurut saya, itu informasinya sangat sedikit, dan kalau misalnya informasinya sangat sedikit, pada saat tracing itu, saya kadang-kadang itu harus scroll up and down berkali-kali, kalau misalnya stroke-nya itu kecil, atau patologinya itu kecil takutnya, dan itu jadinya juga untuk turnaround-tandang itu tidak terlalu bagus. Nah, harapan saya dengan, oh ya, saya jadinya tertarik, saya penasaran apakah ini hanya terjadi di Indonesia. Pada saat saya baca penelitian tentang pelayanan emergency, ternyata ya tidak di Indonesia, ternyata memang kita itu karakter dokter-dokter itu di seluruh dunia sama. Penelitian ini diambil dari penelitian di New York, jadi ada beberapa emergency di rumah sakit di New York, mereka mau meneliti bagaimana, mereka juga punya kendala yang sama, bagaimana caranya supaya bacaan itu cepat, kalau misalnya di emergency. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat itu, semua radiologis itu ternyata merasa bahwa dokter yang mengirim itu, sedikit sekali memberikan informasi klinis. Jadi, pada saat mereka sebelum melakukan intervensi terhadap pelayanan emergency, mereka bilang bahwa sebagian besar itu not enough, jadi kurang informasinya. Lalu, karena kurang, mereka bertanya, apakah kalau misalnya kurang, dokter radiologis itu akan menghubungi dokter di emergency untuk menanyakan hal lebih lanjut? Ternyata ya, sama seperti saya juga, saya cuek aja juga biasanya. Jadi, 43% atau setengah dari dokter itu ya nggak terlalu, ya sudah lah, baca apa adanya, kayak gitu. Lalu, kalau misalnya kita tanya ke dokter emergency-nya, apakah dokter emergency-nya itu yakin bahwa sudah memberikan informasi yang sebenarnya sudah cukup, ternyata dokter emergency-nya itu sudah merasa bahwa semua informasi itu diberikan. Jadi, menarik sekali. Dari kitanya bilang, kayaknya kurang deh. Terus, dari dokter emergency-nya, sudah yakin bahwa informasi yang mereka berikan itu cukup. Sehingga saya ingin, gimana ya, saya ingin berbagi dengan dokter-dokter dari emergency, bahwa untuk mengatasi masalah tersebut atau masalah yang membatasi kualitas bacaan dari radiologi, saya ingin bahwa dokter di emergency itu bisa membantu radiologi untuk, karena toh pada akhirnya nanti dokter emergency itu akan mereview hasil bacaan kita, apakah sesuai dengan klinis atau tidak. Nah, karena hasil bacaan review ini, sebenarnya, toh nanti mungkin akan sama dengan preliminary read setelah CT scan, maka saya berpikir bahwa, wah dokter emergency ya perlu juga. Supaya kalau misalnya nanti, ternyata saya, misalnya kita lagi ngantuk, atau lagi capek, atau lagi midnight, jadi masih baru bangun tidur, disuruh baca, maka dokter emergency itu malah akan jadinya lebih aware. jadi bisa konsul ulang, misalnya dok, apa klinisnya soalnya seperti ini, dokter bilangnya gini, gimana, apa dokter bisa lihat review lagi gitu. Jadi, saya harapannya itu nanti, dengan pengetahuan ini, dokter emergency itu, bisa membantu radiologi, untuk mereview nanti bacaan kita. Kadang-kadang memang, yang nggak dipahami itu, yang kurang komunikasinya di antara kita itu, arti dari mesej yang kita sampaikan. Harapannya nanti dari presentasi ini, dokter-dokter itu mau mengerti, apa yang kita sampaikan, lalu klinis apa yang, kira-kira mungkin perlu digali. Kalau misalnya memang, jawaban itu, kurang, apa ya, kurang tajam gitu loh, kurang menjawab pertanyaan klinis. Dalam stroke ischemic, yang paling sering sebenarnya memang arterial ya, lalu target kita, kalau misalnya ada pasien dengan stroke, masuk ke emergency, maka kita sebenarnya poinnya adalah menentukan, ini kira-kira pembuluh darah besar, yang oklusi, atau hanya pembuluh darah kecil. Kalau misalnya pembuluh darah besar, pada emergency dengan pelayanan center of excellence-nya stroke, maka nanti targetnya kita adalah mechanical intervention. Jadi, misalnya blood quadruple. Nah, sehingga penting, kalau misalnya ada pasien dengan stroke, kita tentukan dulu kira-kira pembuluh darah besar, atau tidak. Kalau misalnya ada definisi, kalau misalnya pembuluh darah besar itu, ada banyak pendapat, yang saya pakai, atau sebenarnya tergantung dokter neuronya ya, dokter atau dokter intervensinya. Kalau misalnya yang sering saya lihat itu adalah stroke yang melibatkan teritori ICA, atau internal karotid arteri, middle karotid arteri, cabang M1 dan M2, dan basilar arteri, kalau dari posterior supply-nya. Nah, kalau misalnya bukan lab spesial, maka kita tinggal lihat saja, tidak terlalu under pressure, paling kita cuma mau lihat bahwa, apakah ini kira-kira lakunar infark, atau misalnya hipotensi, karena slow flow. bagaimana gambarannya? Bagaimana gambarannya? multiple embolik atau watershed intensif, hipotensif. Atau ternyata bukan stroke, walaupun sebenarnya klinisnya mungkin mirip-mirip stroke, tapi ternyata bukan stroke, misalnya tumor atau infeksi. kita tidak membahas hemorrhage dalam topik ini, karena saya sudah melihat bahwa dokter emergensi itu, atau tim di emergensi itu sudah tahu banget, sudah paham banget, kalau misalnya ada perdarahan, nggak perlu nunggu dari radiologi, sudah bisa menentukan. Jadi, menurut saya itu tidak terlalu sulit, yang lebih menantang sedikit memang adalah kasus-kasus dari iskemik. Dalam pembahasan ini, kita tidak terlalu detail, tidak terlalu teori. Jadi, saya tidak terlalu membahas pembahasan apa sebabnya, apa patofisiologinya. Saya cuma, karena saya radiolog, jadi saya cuma mau targetnya itu adalah tim emergensi atau dokter-dokter yang terlibat dalam penanganan stroke itu, kira-kira bisa mengidentifikasi gambaran, apa kunci-kunci gambarannya. Apa yang kita cari pada kasus awal, saya pakai tanda kutip yearly, karena kadang-kadang memang stroke itu tidak, kalau misalnya dia baru di jam-jam pertama, kadang-kadang memang tidak terlihat, sehingga kalau misalnya tidak terlihat, tidak apa-apa, apa daya, kalau kita cuma punya CT scan, tapi kalau misalnya ada, kita berusaha untuk, kalau kita misalnya punya CT scan, ada stroke gitu, ya kita berusaha untuk melihat, apakah kira-kira ada deh, apa namanya tuh, tanda-tanda yang bisa mencurigai, yang kita curigai untuk ke arah stroke tersebut. Nah, awal itu memang identik dengan akut. Nah, pada secara terminologi, kalau misalnya kita baca, memang stroke itu lebih bagus, lebih enak, lebih mudah dilihatnya dengan MRE. Sehingga berdasarkan waktu, memang poinnya itu diambil dari kriteria MRE. Jadi, sampai dibilang ada yearly hyperakut hingga kronik. Nah, target kita itu memang, kalau misalnya di CT scan, agak sulit kita bilang yearly atau late hyperakut, atau akut beneran gitu kan. Jadi, kita ambil gampangnya aja, secara imaging. Jadi, nanti itu tergantung dari dokter emergency, jadi kira-kira kecuriganya itu onsetnya berapa jam, nanti baru dilihat dari CT scan-nya kira-kira sesuai enggak ke arah akut, atau sebenarnya sudah agak late, sudah ke arah subakut. Apa tanda yang kita perlu cari? Pertama adalah, mohon maaf, Dr. Tovan, bisa dengar saya? Ada pointer keluar enggak ya? Belum. Oke. Mbak, bisa enggak keluarnya. Oke deh, enggak apa-apa. Oke. Semua. Sen sekali, saya sebenarnya mau pakai pointer, tapi enggak apa-apa. Nah, pada kasus-kasus IRB stroke, untungnya sudah saya kasih semacam panah-panahnya. Jadi, dokter-dokter bisa lihat bahwa, kalau misalnya pada kasus awal, untungnya pada kasus ini, stroke-nya itu, dokter yang mengirim itu sudah bilang, bahwa ini terjadi tiga jam setelah atrial tibrilasi. Jadi, maksudnya kita jadinya lebih yakin bahwa, apa namanya, time of onset-nya itu, mungkin memang tepat gitu. Masuk ke acute stroke, atau yearly ischemia. pertama, kita bandingkan, misalnya pada kasus ini, jadi ada, pertama adalah ada bentukan hitam di bagian yang sebelah kiri, yang saya tunjuk, yang bagian stroke itu, dibandingkan dengan sebaliknya. Lalu, hitam itu tandanya sebenarnya adalah parenkima edema. Nah, jadi di dalam CT Scan, semakin gelap, maka gambarnya nanti akan semakin gelap, maka komponennya itu akan semakin lunak, atau mengarah ke cair. Jadi, pertama kita lihat hitam, Lalu, kita bandingkan, sebentar, mohon maaf. Lalu kita lihat bahwa di cortex-nya, mohon maaf, kok mau pakai ketuk-ketuk nggak bisa ya? belum kelihatan deh, dong. ah, okay. Sorry, so sorry. Jadi misalnya kita memang perlu bandingkan antara normal dengan yang ischemik. Jadi kalau misalnya pada kasus ini kita bisa lihat bahwa yang di bagian normal, tepinya, korteks yang saya gambarkan di panah merah, itu lebih putih dibandingkan yang sisi kontralateral. Kalau misalnya sisi yang kontralateralnya itu lebih hitam, maka memang kemungkinan ada edema. Jadi kita pikirkan bahwa itu lebih lunak, biasanya memang ada edema. Lalu kita lihat, kita bandingkan, antara korteks dan white matternya atau di subkorteksnya, itu bisa jelas terlihat atau enggak. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri yang ada struk, itu kelihatannya dia menyatu semua. Jadi tidak bisa kita bedakan antara korteks dan white matternya. Lalu kita bandingkan sulkinya, atau yang hitam-hitam ini yang saya berikan gambaran panah merah, itu terbuka atau tertutup. Kalau misalnya tertutup, berarti tandanya ada edema. Sesuai, kalau misalnya klinisnya memang struk, maka sesuai dengan gambaran struk. Satu, ada gambaran struk. Lalu bagaimana kita bilang bahwa ini akut atau tidak akut, kita bandingkan antara bagian yang hitam atau yang edema dengan bagian yang normal itu tidak jelas. Kalau misalnya ini yang saya kasih panah orange dengan ill-defined, itu maka kita bisa melihat bahwa antara yang normal, yang di parenkim yang putih ini, agak samar-samar batasnya dengan bagian yang kita curigai sebagai struk. Tanda lain yang mungkin kita temui adalah pembuluh darahnya itu tampak lebih putih dibandingkan yang kontralantarnya. Harus kita bandingkan yang kontralantarnya. Tapi saya tidak terlalu suka secara praktek menggunakan tanda ini, karena seringnya kalau misalnya pada orang yang lanjut usianya, kadang-kadang sklerotik itu, aterosklerotik itu membuat gambarannya itu memang jadi seperti MCA dance, padahal sebenarnya bukan. Atau memang pembuluh darahnya itu kelihatan jelas, kelihatan prominent, sehingga seolah-olah itu seperti gambaran trombos, padahal sebenarnya normal. Ya memang agak tricky, tapi saya sih lebih secara praktek tidak terlalu menggunakan harus ada MCA dance atau enggak. Saya cuma berpatokan pada gambaran ada edema atau tidak. Kalau misalnya ada dokter-dokter nanti ingin misalnya atau tarik bekerja di pusat struk, maka mungkin, tergantung dari intervensionisnya, maka mungkin perlu mendeskripsi area struk yang terlibat. Seluas apa. Luasnya itu kita tentukan secara anatomi mengikuti zona middle cerebral artery atau MCA. Jadi aspek skor kita sebutkan. Aspek ini tidak bisa digunakan untuk zona anterior atau anterior cerebral artery, hanya MCA saja. Karena MCA ini memfaskularisasi otak yang paling luas. Jadi sebagian besar otak kita ini divaskularisasi oleh middle cerebral artery. Sehingga kalau misalnya ada struk yang melibatkan MCA, maka kita perlu memprediksi apakah kalau misalnya kita kasih terapi, atau ke depannya kalau tanpa terapi, itu secara fungsi akan buruk atau tidak. Pada aspek skor kita perlu melihat bahwa di level basal ganglia, sudah saya kasih gambarnya, ada M1, ada insular cortex, ada caudat nukleus, ada lentiform nukleus, ada internal kapsul, M2, M3, di atas basal ganglia, M4, M5, M5. Kalau misalnya dia normal, maka jumlahnya ini jadi M1 ditambah CN, ditambah I, ditambah LN, ini semua kita total nilainya adalah 10. Kalau misalnya dia pada saat kita hitung, kayaknya tidak ada yang hitam, maka nilainya 0. Kalau misalnya semuanya hitam, maka 10 dikurang M1, dikurang CN, dikurang I, dikurang LN, dikurang IC, jadi semuanya nanti mengarah ke 0. Kalau misalnya dia kurang atau sama dengan 7, maka kemungkinan secara fungsi pasiennya itu jelek dalam 3 bulan, atau mungkin terjadi transformasi perdarahan. Ada juga dikembangkan untuk posterior sirkulasi, jadi vertebrobasilar. Sama juga skornya nilainya 10, lalu kita jumlahkan antara thalamus jumlahnya 2, occipital lobe jumlahnya 2, midbrain kita kali 2. Jadi kalau kena kanan atau kena kiri tidak masalah, kita hitung langsung 2. Lalu pons, kena kanan atau kena kiri tidak masalah, kita hitung 2. Lalu ada cereblar hemisphere. Jadi kanan dan kiri satu-satu poinnya. Kalau kita jumlahkan, semuanya ini nanti adalah 10. Saya ada contoh kasus, misalnya seperti ini. Kasusnya itu adalah struk di midbrain dan di pons. Mungkin di sebelah kiri cerebelum juga, lebih hitam tampaknya. Sehingga kalau misalnya kita hitung, midbrain kanan-kiri 2, pons kanan-kiri 2, 4, ditambah cerebelum kiri saja, 1, jadi poinnya 5. 10 dikurang 5, 5. Berdasarkan penelitian, jika skornya kurang dari 8, maka kemungkinan, tadi 5 ya, berarti kurang dari 8, maka kemungkinan pasiennya ini tidak bisa membaik. Jadi independent functional. Tahu kan ya, kalau misalnya kita ada kerusakan di batang otak, maka kemungkinan kita dependent terhadap life support. Jadi, kalau misalnya kurang dari 8, secara fungsi akan jelek. Dan terutama kalau misalnya postur sirkulasi ini lebih berbahaya daripada anterior dibandingkan NCA tadi, karena bisa menyebabkan kematian. Sehingga walaupun sudah di rekanalisasi basilar arteri. Tadi sudah kita bahas akut, sekarang subakut. Kapan kita bilang subakut? Kalau misalnya, seperti yang saya tunjuk di panah orange ini, batas antara yang sakit atau yang hitam dengan parenkima normal di dekatnya, itu jelas. Jadi tidak samar-samarnya. Ini kan kita bisa lihat bentuknya seperti garis. lalu biasanya itu kortexnya lebih putih jadinya dibandingkan white matter seperti ini. Bentuknya jadinya menyerupai tentakel. Karena edemanya itu memang lebih dominan di white matter. Walaupun ini dia tunjukkan bahwa di level temporal di bawahnya, itu memang gray matter ya juga ada yang kena, tapi memang lebih dominan di white matternya. Kemudian, kalau misalnya akut, itu tidak ada mass effect, tidak ada efek desak massa. Kalau misalnya subakut, karena ada edema yang bertambah di daerah yang infat, maka ada efek desak massa. Ini kita bisa lihat bahwa di level yang ada talamusnya, itu ada midline shift ke sisi kanan. Di level, di bawahnya di level midline, ada unkal, unkalnya sudah menonjol, sudah muntuk-muntuk. Sebentar lagi dia juga mungkin herniasi unkal. Tadi subakut yang tidak ada perdarahannya. Pada saat kita memberikan terapi stroke pada akut, kadang-kadang bisa terjadi transformasi perdarahan. Bisa post-treatment, bisa juga tidak post-treatment transformasi perdarahan. Bisa saja. Kalau misalnya ada transformasi perdarahan, dan menyebabkan penambahan efek desak massa, kadang-kadang radiologi itu akan bilang bahwa ini subakut malignan infat, karena ada efek desak massa yang bermakna, dan ada peningkatan intrakranial pressure, peningkatan tekanan intrakranial. Bisa dilihat di sini, pertama kita tentukan dulu tadi subakut, jadi batas antara yang infat dan yang normal, itu ada berupa garis, ini kelihatan sekali. Lalu di, fokusnya lebih banyak di white matter, sehingga cortexnya atau gray matter itu terlihat seperti garis-garis putih, yang gambar A. Dan ada totol-totol lebih putih lagi, itu totol-totol fokus perdarahan. Kalau misalnya ada perdarahan, kita memang yakin itu ke arah subakut. Sudah jelas itu pasti. Kalau misalnya di level bawah, kalau misalnya kita lihat subakut, kita harus lihat, apakah ada efek gesak masa atau enggak yang bermakna. Jadi, misalnya pada gambar A ini, ada midline shift, sudah ada efek gesak masa, ada transzentorial herniation, kita lihat dengan midline shift, mengarah ke sisi kiri. Di level di bawahnya, di level temporal bawah, itu kita lihat bahwa ada bengkal herniation. Jadi, bagian anterior dari temporal itu turun masuk ke supra-seller system. Ini kadang-kadang terjarang, tapi kalau misalnya terjadi, kita bingung. Jadi, kalau misalnya ada perdarahan, ada intraserebral hemorrhage yang misalnya karena stroke atau karena memang murni stroke hemorrhage, ada juga yang hemorrhage dengan background infarct. Jadi, terutama untuk radiolog, kalau menurut saya mungkin ini, karena kasusnya juga kadang-kadang agak membingungkan. Kalau misalnya ada hemorrhage, dokter dari emergency atau dokter klinis yang merujuk, bisa hati-hati waspada, apakah hemorrhagenya itu murni karena stroke hemorrhage, atau sebenarnya background dari infarct yang menjadi berdarah. Ini yang slide ini nanti buat, jadi pegangan saja, saya mau tunjukkan gambarnya. Di gambar yang A, ini kita sebut hemorrhage infarct tipe 1, di mana di sebelah kanan ini bisa kita lihat, jadi ada efek besar, ada edema, gambaran edema. Kalau kita bandingkan di sebelah kiri, itu sylvan fissure-nya itu terbuka. Jadi di sebelah kanan itu kita bisa lihat bahwa terkutup, berarti kan ada edema. Ini kita ada impact di regio, di teritori MCA kanan, middle cerebral dari kanan. Lalu ada totot-totot, peteki tadi, koki peteki sedikit-sedikit, samar-samar, di bagian depan di dekat frontal horn, itu ada perdaraan. Jadi kalau misalnya dia totot-toto kecil, samar, kecil-kecil, itu masuknya di hemorrhage infak 1 tipenya. Kalau misalnya dia kecil-kecil tapi dia banyak, di gambar B, kita anggap hemorrhage infak 2 dan misalnya ini ini adalah, ini kita agak bingung juga ya awalnya misalnya apakah ini stroke hemorrhage di basal ganglia, atau ini infak dengan transformasi perdarahan di basal ganglia. Jadi ini adalah jenis lenticulostriat arteri, teritori LSA, infak, lalu ada perdarahan. Ini kadang-kadang bisa kita terjadi. Sebenarnya sejujurnya ini saya kalau misalnya secara klinis, yang saya lihat sering perdarahan itu adalah teritori MCA dan LCA, LSA maksudnya lenticulostriat dan medialostriat arteri. Nah kalau misalnya kuncinya bagaimana? Pertama kita lihat bahwa pada stroke murni hemorrhage, kalau misalnya klinisnya baru, pasti ya, kalau misalnya datang ke emergensi biasanya karena baru. Harusnya tidak ada gambaran edema atau lebih hitam di sekitarnya. Ini dilihat bahwa pada hemorrhage infak 2 yang digambar B ini, di tepinya itu lebih hitam dibandingkan, ada hitam-hitam di tepi darahnya. Berarti kan ini kalau misalnya klinisnya baru atau tidak belum, kalau misalnya stroke hemorrhage, dia pas datang itu berdarah klinis, klinis stroke, terus berdarah tidak ada hitam-hitamnya. Kalau misalnya seperti ini antara dia, mungkin darah sudah lama, ya itu tidak mungkin, dia baru datang, pasti sudah pernah datang sebelumnya. Sehingga kalau misalnya kita lihat seperti ini, tidak ada efek desak massa yang bermakna kalau misalnya stroke perdaraan baru, biasanya ada efek desak massa pasti. Maka ini kita lihat lagi teritorinya, apakah ada sesuai dengan teritori tertentu, teritori suplai darah tertentu, maka kita bisa bilang bahwa ini berarti infak dengan perdaraan. Lalu yang agak membingungkan nanti berikutnya adalah parenchymal hemorrhage. Jadi bisa memang kalau misalnya stroke, itu darahnya itu banyak. Ini parenchymal hemorrhage 1 dan parenchymal hemorrhage 2 ini adalah kasus yang menurut saya sulit bahkan untuk radiologi. Kadang-kadang kita jadinya suka tanya teman, jadi second opinion, ini kira-kira menurut kamu gimana ya? Jadi supaya untuk meyakinkan kita. Kalau di parenchymal hemorrhage 1, jadi perdarahan dengan background in part yang parenchymal hemorrhage 1 ini, ada perdarahan kurang dari 30% dari area yang hitam. Jadi misalnya ini kita bisa lihat bahwa di daerah, ini berarti di daerah M3 ya, kayaknya ya. Di daerah M3 ini infark, lalu ada perdarahan yang jumlahnya itu cukup banyak, tapi nggak terlalu memenuhi bagian yang infark. Kalau misalnya ya estimasi aja sih, nggak tepat-tepat ya. Ya berarti ini kira-kira kurang dari 30% kita anggap berarti transformasi perdarahan tipe yang PH1. Kalau misalnya dia daerah yang infark, darahnya itu bermakna, hampir memenuhi daerah yang infark, lebih dari 30% efek desak massanya bermakna seperti ini, ada trans, ada midline shift ke sisi kiri, maka kita anggap pulmonari hemorrhage ke kedua. Kita lihat bahwa apa bedanya dengan stroke biasa, stroke hemorrhage biasa, kita lihat bahwa darahnya ini nggak murni satu total ber-well defined. Jadi ada yang hitam, ada yang buras-bures dikelilingi oleh bagian yang lebih hitam. Yang lebih sulit adalah kasus seperti ini, ini pernah saya lihat juga. Jadi ada infark di teritori MCE kanan, di mana ada gelondolan-gelondolan perdarahan. Nah gelondolan-gelondolan perdarahan ini kalau kita misalnya lihat bahwa bentuknya itu mengikuti gambaran seperti girus sebenarnya. Jadi girus itu kalau misalnya stroke, girusnya itu kan nanti akan kolateral arteri itu akan masuk melalui girus, sehingga girusnya itu nanti yang memasukkan darah-darah ini lah. Jadi bentuknya memang jadinya seperti gelondolan-gelondolan gitu. Ada efek risak bermakna, terus ada midline shift. Kalau misalnya ada gambaran seperti ini, pernah ada riwayat infark, MCE, misalnya misalnya sedang ada, sedang dalam perawatan infark MCE sebelumnya, ada perdarahan seperti ini, maka kita langsung anggap bahwa ini adalah transformasi hemorrhage, kalau misalnya mau lebih detail, berarti yang tipe PH2 atau pemadaran hemorrhage 32. Sayangnya gambaran tersebut itu sama, hampir mirip dengan perdarahan karena infark dari vena. Ini saya sering bingung, nggak masalah kalau bingung kalau misalnya dokter di emergency, tinggal dikorelasikan, kadang-kadang itu dokter, kalau misalnya informasi kinesisnya kurang lengkap, dokter radiologinya ya bingung, jadinya jawabnya lama mungkin sampai satu jam di bukti plus second opinionnya ya. Jadi kalau misalnya dokter emergency yang pegang kunci atau dokter klinis yang kirim pasien pegang kunci, kalau misalnya tahu bahwa pasiennya memang dalam perawatan stroke misalnya, berarti langsung tahu bahwa ini perdarahan karena transformasi hemorrhagic dari infark arteri, teritorial. Kalau misalnya tidak, ini baru kita lihat, kita bandingkan dengan atlas, kira-kira ini mengarah ke, mungkin nggak ini vena. Hanya seperti itu. Jadi pegangannya itu klinis, apakah ada rewired infark sebelumnya, infark arteri maksudnya, atau tidak. Kalau tidak ada gambarannya seperti yang saya tampilkan ini, maka kita perlu curiga ke arah femal. Sudah subakut, sekarang kita kronik. Kalau misalnya kronik cukup mudah, nggak perlu bingung. Jelas sekali batas antara yang infark dengan yang normal, hipodensitinya itu hampir menyerupai gambaran ventriculat, LCS-nya. Jadi benar-benar hitam. Lalu ada efek retraksi, karena stroke itu nanti di, karena parenkinnya meluna, lalu ada gliosis, ada seperti scar, ada seperti keloid di kulit kita, jadi ada efek penarikan ke struktur sekitarnya, sehingga kalau misalnya bisa sulkinya yang lebar, atau seperti di kasus ini, ventriculatnya jadinya tertarik. Kalau misalnya ada efek penarikan, maka kita yakin pasti itu sudah nggak sulit. Jadi pasti kronik. Sebagai summary, bisa ini nanti di-copy buat pegangan. Jadi kalau misalnya samar-samar seperti yang di paling kiri, itu gambaran akut, bisa kita lihat. Tidak ada hitam-hitam, ada gambaran edema, tapi tidak ada efek desak masa. Kalau misalnya subakut yang di tengah, ada gambaran edema, ada gambaran hitam, ada efek desak masa, maka mengarah ke subakut. Kalau sudah ada efek desak masa, maka mengarah ke subakut. Lalu yang paling kanan, gambaran kronik, malah kebalikannya. Jadi efek penarikan. Lebih hitam lagi, dan ada efek penarikan. Tidak sulit. Sekarang kita masuk ke pola ischemic stroke. Sebenarnya ini nggak, nanti tujuannya itu tidak terlalu untuk supaya dokter perujuk itu mengerti polanya. Saya sebenarnya lebih ke, kalau misalnya kita maksudkan ini, misalnya radiologi punya maksud untuk menyampaikan mesej pesan ini, maka dokter klinis itu langsung paham, langsung match gitu kita, chemistry-nya. Kalau misalnya nanti, karena pola ini sebenarnya nanti akan memberikan apa namanya itu, clue-clue secara klinis. Apa kira-kira yang perlu kita cari lagi dari pasien? Kalau teritorial, polanya nanti ada empat ya. Yang teritorial dulu. Teritorial nggak sulit. Yang gambar-gambar di sebelumnya itu, yang saya sampaikan itu teritorial. MCA paling terkenal. Kalau misalnya nanti ada gambaran infat, kita tinggal lihat saja atlas, nggak perlu bingung, tidak sulit. Ilmunya ilmu mencocok-cocokkan saja. Kalau misalnya teritori arteri, ada dari anterior, ada dari posterior, jadi ada dari karotid, ada dari vertebrobasilar. Tinggal kita sesuaikan saja. Kira-kira mengikuti teritori arteri, nggak. Kalau nggak arteri, kalau nggak sesuai arteri, kita lihat teritori vena. Tapi kalau misalnya teritori vena ini, secara pengalaman klinis, rasanya hampir semuanya itu dengan perdarahan. Jadi saya belum pernah, atau mungkin saya nggak paham, nggak tahu juga ya, saya belum pernah lihat bahwa venus infat itu tanpa perdarahan depannya. Biasanya memang dengan perdarahan. Kalau misalnya kita curiga ke arah teritori vena, maka tinggal kita cocokkan saja dengan atlas yang saya sediakan di sini. Setelah teritorial, ada namanya watershed atau border zone. Nah ini, dokter ya, apa namanya itu, mungkin sudah ada yang familiar, ada yang belum familiar. Kalau misalnya nanti ada bahasanya, ada infat border zone atau infat water set, mungkin perlu dilihat, apakah ini pasiennya itu ada gangguan profusi. Gangguan profusinya ini bisa hipotensi, atau karena ada sumbatan di level karotid, biasanya paling sering sih di karotid servikal, jadi memang sudah ada terombos di sana, sehingga menghambat perfusi ke kota. Nah, kalau misalnya ada bahasa watershed, tinggal digali, mungkin nggak ini ada sumbatan di servikal. Biasanya sih kalau dokter neuro, udah paham kalau misalnya seperti ini, seringnya dikirim lagi. Nanti baik untuk CTA, CTA angiografi, atau misalnya dokter karotid, seringnya seperti itu. Nah, watershed hipotensif ini sebenarnya adalah bagian dari teritorial juga, tapi kecil. Jadi dia diperbatasan antara teritori vaskular besarnya. Jadi, ini juga ilmu mencocokkan, kalau misalnya ada infat, yang mengikuti pola yang digambar yang saya sampaikan ini, maka kita bisa mencurigai bahwa itu ke arah hipotensif watershed. Nah, misalnya contohnya di sini. Saya punya kasus ini, ada infat, infatnya usianya bervariasi. Satu kronik, kronik yang saya kasih tanda biru, jadi lebih hitam, batasnya jelas terhadap struktur sekitar, dan ada efek retraksi. Di gambar CT scan yang kiri, efek retraksinya menyebabkan pelebaran dari lateral ventricle, yang di sebelah kanan, efek retraksinya menyebabkan juga pelebaran dari sulky di dekatnya, sulky and tissue di dekatnya. Di daerah anteriornya ada yang kelihatannya ke arah subakut, panah merah. Kalau misalnya kita lihat di atlas kita, yang saya taruh di pojok kiri atas, itu kita bisa lihat bahwa itu di zona yang merah, garis yang merah, bisa dilihat ya, arah distribusinya sama. Maka ini kita bisa anggap bahwa ini adalah watershed internal zone. Yang biru, yang gambaran segitiga biru ini adalah external zone atau cortical zone, yang merah itu internal zone. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, berarti ini kemungkinan hipotensi watershed yang internal border atau internal zone. Yang berikutnya, pola yang ketiga adalah vakunar. Kalau misalnya, oh mohon maaf ya, saya lupa. Sebelum saya lupa. Kalau misalnya watershed, bisa unilateral, bisa bilateral. Dalam konteks hipotensi sistemik, maka kita mungkin mengharapkan ada gambaran impak watershed di bilateral, kalau misalnya sistemik. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa unilateral, maka kemungkinan biasanya itu dari trombosis trombosis atau atherosclerosis disease di karotid cervical. Yang pola ketiga adalah vakunar. Lakunar ini sulit dilihat dari CT scan. Kadang-kadang ya agak mengadang-adang. Kalau misalnya ada klinis stroke, misalnya kita agak sulit melihatnya yang agak hitam-hitam sedikit, kecil, biasanya sih mungkin kita akan anggap vakunar. Lebih enak dilihat di MRI karena kecil, tapi kalau misalnya pun terlihat, seringnya itu sudah kronek atau minimal, ya paling tidak subakut. Ukurannya kurang dari 1,5 kecil sekali. Jadi sulit kalau misalnya ada stroke, kita tidak lihat apa-apa, ada tokoh-tokoh kecil, mungkin kita jawab vakunar. Tapi kalaupun dokternya bilang tidak ada vakunar metastan tentu, belum tentu tidak ada infarkt atau tidak ada vakunar infarkt yang akut. Karena kalau terlalu kecil, memang kita bisa minis. Biasanya vakunar ini distribusinya itu di basal ganglia, seperti yang saya contohkan di bagian gambar tengah. Oh, maaf salah. Yang paling kiri. Lalu di talamus, yang gambar tengah. Lalu bisa di brainstem. Kalau yang misalnya di paling kanan itu di level pons. Kadang-kadang, apalagi saya contohnya, kalau misalnya klinisnya tidak jelas, asimptomatik, ya tapi pasiennya pusing. Karena vakunar itu bisa asimptomatik, bisa simptomatik, tergantung. Kalau misalnya dia asimptomatik, terus habis itu mungkin sering pusing, lalu saya ada lihat totol-totol di daerah distribusi yang biasanya ada bisa untuk vakunar infarkt, maka saya biasanya memikirkan, mungkin enggak ini hanya pelebaran perifaskular space, atau virtual robin space namanya. Jadi, arteri-arteri perforating arteri, jadi arteri kecil-kecil itu, bisa dikelilingi oleh air. Nah, air ini kalau misalnya dia agak banyak, jadi melebar si space-nya itu, maka akan memberikan gambaran yang hitam juga menyerupai lakunar infarkt. Nah, baru kan kita bertanya, apakah ini lakunar infarkt atau perifaskular space? Kalau misalnya kita cuma lihat CT scan, misalnya, ya enggak perlu dipikirkan, kita bilang aja lakunar infarkt. Mungkin lakunar infarkt, mungkin perifaskular space, tergantung dari klinisnya. Jadi, klinisnya ini lebih ke arah strok, atau enggak gitu misalnya. Walaupun ragu ya, bisa dua-duanya. Nah, lakunar ini, kalau misalnya dari MRI lebih mudah memang, ini sebenarnya sih bukan, ya bukan CT scan, tapi supaya tahu bahwa kenapa hitam, kalau misalnya di MRI lakunar itu memang tengahnya itu putih. Jadi yang, kalau kronik ya terutama ya, sudah jadi air yang di bagian tengahnya, atau sudah malas ya, baru di tepinya itu ada rim putih. Rim putihnya itu adalah sklerosis. Sklerosis, gliosis. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kita langsung berani bilang itu, oh ini lakunar infarkt. Nah, kalau misalnya dia cuma putih saja, air saja, tidak ada rim di sekitarnya, maka kita pasti akan nyakin, perifaskular space. Nah, di bagian gambar tengah itu ada di pojok kanannya, itu contoh dari perifaskular space di sentrum Senea Valley. Nah, yang paling pojok kanan, nah ini agak bingung juga, jadi lokasinya itu sebenarnya ya, apa namanya itu, di lokasi-lokasi infarkt, terutama watershed biasanya, lalu ada hitam-hitam, grombolan, densitasnya menyerupai air. Sekarang kita bingung, apakah ini kronik lakunar infarkt, atau perifaskular space. Kita lihat hubungan dia dengan sekitarnya. Jadi pada CT scan yang paling kanan ini, tidak ada efek rektasi yang bermakna. Nah, kita bisa lihat bahwa sulky, bukan sulky, sulky-fisur terdekatnya itu, ya biasa saja, mempet. Jadi, enggak melebar. Berarti enggak ada efek gliosis, atau enggak ada efek retraksi. Berarti enggak ada gambaran yang ke arah kronik infarkt. Jadi, bisa kita curiga bahwa, oh ini mungkin hanya perifaskular space dibandingkan lakunar infarkt. Kalau misalnya mau nanti lihat detailnya, bisa dilihat di tabelnya. Nah, kalau misalnya tadi kan saya ada kasih gambar ya, di sebelumnya. Nah, ini saya anggap lakunar infarkt, oh sorry, lakunar infarkt yang paling kiri. Maka setelah kita baca semuanya ini, saya jadinya ragu juga ini. Berarti mungkin bukan lakunar infarkt, mungkin ini cuma perifaskular space. Mengapa demikian? Karena dia jelas seperti air, lalu dia di lentiform nukleus, yang lentiform nukleusnya itu sepertinya masih opal, masih bagus bentuknya, enggak ada efek retraksi yang bermakna. Berarti sebenarnya ini kalau misalnya pada pasien yang asimptomatik, maka lebih mungkin ini perifaskular space dibandingkan lakunan infarkt. Pola yang keempat adalah multiple emboli. Multiple emboli ini relatif susah juga. Saya pernah dapat pasien bahwa seperti ini, jadi seperti lakunan infarkt juga, jadi small vessel disease, small vessel infarkt, di teritorinya melibatkan serebral bilateral biasanya, lalu di area-area terminal, di area-area ujung arteri. Jadi mirip seperti watershed juga sebenarnya, distribusinya itu. Jadi di ujung-ujung arteri, watershed kan tadi kan di ujung arteri, di antara teritorial. Jadi mirip-mirip seperti watershed infarkt, tapi dia bentuknya itu seperti foccy-foccy, jadi seperti totol-totol saja, jadi totol-totol hitam. Ini sulit, saya pernah ketemu pasiennya, saya sudah baca CT scan-nya, saya bilang bahwa ada multiple infarkt, di serebral bilateral di mana-mana-mana, lalu kemudian pasiennya dikirim untuk, karena mau admission, karena mau direwat inap, di fototorax ternyata ada pneumonia. Tidak masalah, harusnya kalau misalnya saya lihat pneumonia juga, saya baca CT scan bersama-sama, saya mungkin akan bilang bahwa, kemungkinannya ini mengarah ke septic emboli. Tapi kalau di emergensi, tidak masalah. Jadi klinisnya sudah paham, oh sudah ada pneumonia, dokter radiologinya sebelumnya juga sudah bilang ada infarkt, ada di banyak tempat, oh ini kemudian ke arah septic emboli infarkt. Jadi distribusinya itu mirip seperti watershed, tinggal kita lihat klinisnya, apakah ada misalnya rewired emboli, jadi selain karena infeksi, bisa juga karena ada trombus dari area jantungnya, jadi kalau misalnya trombus dari kecil-kecil, ya bisa juga menyebabkan multiple emboli. Kalau misalnya watershed itu, nah, watershed itu lebih yakin, kita ke arah watershed hipotensif, biasanya kalau misalnya dia rikaran, terutama kalau ada trombus di daerah karotid, jadi bisa bermacam-macam, jadi klinik sampai subakut, atau mungkin kadang-kadang akut, itu biasanya kita akan lebih yakin, oh ini bukan multiple emboli, pasti ini lebih ke watershed hipotensif daripada multiple emboli. kuncinya itu adalah klinis. Jadi memang dokter emergency atau dokter perujuk yang paling penting untuk mendiak musis ini. Mimik stroke yang, sudah kita tahu tadi ya stroke-nya, mimik stroke yang paling penting itu cuma dua, menurut saya ya secara mudahnya, infeksi atau tumor, sudah itu saja. Nah, kalau misalnya kita lihat ada gambaran seperti ini, ada hitam-hitam, mirip-mirip seperti subakut stroke ya, yang tadi seperti saya bilang, jadi ada pasujanik edema, di mana fight matter-nya itu lebih hitam dibandingkan kortex-nya. Nah, tapi kalau misalnya multiple, lalu klinis stroke-nya mungkin nggak terlalu khas, terus misalnya ada demam, misalnya, mungkin kita akan lebih mengarah ke proses non-stroke, seperti itu. Terutama kalau misalnya dia muda, maka kita akan curiga, jangan-jangan ini cerebritis, atau mengarah ke abscess cerebris. Bisa juga malignasi, tapi lebih jarang. Kalau misalnya dia sudah senior, sudah usia lanjut, maka kita akan harus curiga, jangan-jangan ini proses metastasis, sedikit atau proses malignasi. Bisa infeksi, tapi biasanya kita lebih curiga ke arah malignasi dibandingkan infeksi. Kalau kita lihat sebelumnya ini, jadi edemanya itu hanya pada daerah yang hitam-hitam saja, di sekitar daerah-daerah yang hitam. Kalau misalnya kita melihat seperti ini, gambar yang kali ini, itu ada hitam-hitam juga di daerah subkortex atau di daerah white matter, ada gambaran seperti tentacle juga, di level lateral ventricle, di sebelah kanan itu bisa dilihat. Lalu ada diffused edema, jadi kanan-kiri sulkinya rapat, kita lihat ya, nggak ada celah-celah sulkinya. Diffused edema seperti ini, dengan gambaran tadi, ada patch-patch hitamnya. Ini kita akan lebih curiga ke encephalitis atau meningal encephalitis, jadi proses infeksi daripada malignasi. Kalau misalnya kita sangat curiga malignasi, berarti mungkin ada metastasis ke meningensi. Jadi kita lihat saja, kalau misalnya memang unknown history of malignasi, kita langsung anggap itu infeksi daripada malignasi. Tapi kalau kita yakin, memang sudah established, pastinya dengan malignasi, boleh kita lebih curiga ke arah malignasi dibandingkan infeksi. Sekian presentasi dari saya. Semoga cukup jelas. Saya harapannya tadi ada pointer-pointernya gitu. Oke. Terima kasih sekali, Dr. Elsa. Luar biasa sebenarnya. Detail banget sebenarnya. Detail banget, dok. Artinya mungkin kita emang harus berkomunikasi antara klinisi dengan radiologi sebenarnya, mengkaitkan gambaran radiologi dengan kondisi klinis pasiennya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada case yang membingungkan ataupun punya case yang menarik, boleh raise hand ataupun boleh komen. nanti kita langsung discuss ya. Mungkin kita punya waktu sekitar 5 menit, 10 menit untuk kita discuss. Mungkin sebelumnya saya dulu deh mungkin. Dok, untuk gambaran akut, subakut dan kronik, kalau pada hitungan waktu dengan CT scan, apakah bisa kita definisikan nggak, dok? Kalau tadi kan dari MRI ya, hiperakut kurang dari 6 jam. Betul, betul. Yang ini 6 sampai 24 jam. Kalau yang practical read ini, rangenya itu mungkin kira-kira gimana ya gitu? Iya. Iya, bagus sekali dok. Saya yakin memang ada yang pasti bertanya-tanya minimal dalam hati ya. Ini sebenarnya akut, subakut kronik yang praktikal read ini ada batasan waktunya nggak. Sejujurnya nggak ada dok. Jadi, untuk tepat jamnya, terpaksa dokter klinisi. Kalau kita cuma bicara CT scan ya, terpaksa dokter emergency atau dokter klinisinya yang menentukan, mengkorelasikan. Yang bisa kita sajikan, itu hanya gambaran CT scan secara radiologis. Kira-kira ini kita lebih curiga ke arah akut, subakut, atau kronik. Dari gambaran yang batasnya tegas, batasnya kurang tegas. Betul, betul sekali. Kalau misalnya pokoknya kita... Betul. Kita cuma bisa mengatakan bahwa ini kira-kira memang lebih sesuai ke arah akut, subakut, atau klinis. Untuk waktunya ya, terpaksa memang dokter klinis yang nanti menentukan kira-kira. Ada sedikit pertanyaan dok, dari dokter Megawati. Tanya, saya punya pasien, dia stroke lacunar impact. Kemudian, karena awalnya sefalgia sering muncul, kemudian disarankan MRI. Jika seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pasien atau klinisi jika seperti itu. Mungkin gambarannya nyiri-nyiri kepala, sefalgia ya, di CT scan. Kemudian gambarannya ada totol-totol hitam, lacunar impact. Apakah berkaitan atau bagaimana menurut dokter? Kalau misalnya, ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke klinis ya. Memang kalau dalam prakteknya, kita sebenarnya treatment itu kan lebih agresif jika dia melibatkan large vessel, kembali ke target kita tadi apa ya, menentukan apakah ini impact-nya luas atau tidak. Kalau misalnya lacunar impact, berarti dia bukan large vessel. Berarti memang tidak, kita tidak memikirkan karena ini harus intervensi mekanik segera. Jadi tujuannya hanya untuk mengurangi kemungkinan infark di masa depan. Jadi kalau misalnya lacunar kan berarti dia sudah, mungkin ada small vessel ischemic disease, memang sudah ada ischemic disease, tapi yang kecil-kecil, kita harapannya, berarti kan dia, kita curiganya, mungkin kan ke depannya dia bisa saja jadi besar. Sebenarnya kalau untuk lacunar seperti itu. Jadi kita nanti treatment-nya itu lebih ke sepengetahuan saya. Saya tidak bisa representasi secara klinis ya. tapi sebenarnya kita cuma melihat, kalau misalnya ada lacunar, berarti ya pastinya itu kemungkinan ada resiko. Bisa saja di kemudian hari infarknya lebih besar, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Kalau misalnya memang dokter punya pasien dengan lacunar infark, kalau misalnya mau MRI, bagus, supaya kita bisa lihat sejauh mana lacunar infarknya, sebesar apa. Nanti ada kriteria lagi untuk lacunar infark, tapi ya misalnya total-total kecil, terus total-total kecil-kecil itu menyatu, ada lagi lebih besar lagi. Jadi ada lagi kriterianya, nanti itu juga mungkin mempengaruhi apa namanya, decision dari dokter neurologinya, tapi untuk terapinya lebih ke dokter neurologi kali. Mungkin kalau peluhannya hanya sefalgia, mungkin nggak related langsung kali ya, tapi ada gambaran kalau sudah ada lacunar infark, berarti sudah ada proses small facial disease gitu, sebagai menggambarkan gitu ya. Jadi kita bisa lebih aware ke depan. Nah kalau misalnya untuk, betul, betul sekali. Biasanya kalau misalnya, nah yang menariknya itu kalau misalnya ada pasien dengan sefalgia kronik, dokter neurologi ini kan takut nih, jangan-jangan tumor, gitu kan, daripada infark gitu kan. Biasanya memang dikirim CT scan dengan kontras jadinya. Tapi kalau pas kita lihat, nggak ada tumor, berarti kemungkinannya memang, baru kita tinggal lihat apakah ada small facial disease termasuk lacunar infark pada pasiennya yang menjelaskan sefalgia tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dok. Gimana sih secara praktis membedakan kalsifikasi pada pembuluh darah dengan pendarahan pada CT scan? Apakah ini cuma yang paling sering itu memang yang saya lihat itu kita agak-agak khawatir kalau misalnya kalsifikasinya itu di basal ganglia ya. Terutama kalau misalnya pasiennya usia yang lebih senior, jadi memang ada idiopathic kalsifikasi di mana itu variasi normal sebenarnya. Variasi normal. Kalau misalnya, ya agak sulit ya dok ya. Pertama, kita analisinya gini aja. Kalau misalnya dia baru datang, berarti kan kita asumsikan itu harusnya yang kita harapkan dari CT scan itu akut ya. Kalau itu memang pendarahan akut, seperti yang tadi saya bilang, ada saya singgung, harusnya dia yang enggak samar-samar. Kalau misalnya kalsifikasi dari basal ganglia itu biasanya cuma seperti apa ya, pungtat. Jadi seperti pecahan-pecahan atau butiran-butiran putih daripada koleksi sesuatu yang berdensitas darah. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa kita asumsikan, terutama kalau lokasinya di basal ganglia, bisa kita asumsikan itu lebih ke kalsifikasi dibandingkan darah. Kalau misalnya darah, dia benar-benar membentuk suatu, terutama stroke hemorrhage ini dalam konteks stroke hemorrhage, jadi dia langsung putih, langsung berbentuk bundar gitu, atau ada space occupying reason, jadi ada di suatu lokasi di mana itu bundar, jelas, dan sangat putih dibandingkan samar-samar seperti butiran-butiran putih. Oke. Ya, mungkin kaitkan dengan klinis, kemudian batasannya itu sama desakan ruang di sekitarnya gitu, mungkin ya dok ya? Betul, ya betul. Kalau stroke hemorrhage biasanya memang ada efek desak ruang. Atau ada maksudnya edema. Oke. Nah, ini ada menarik tentang lebih terkait dengan neurointervensi, mungkin kaitan, mungkin kalau tentang neurointervensi atau DSA-nya yang seperti apa sih yang dilakukan DSA, stroke-nya. Mungkin, dan siapa yang mengerjakan, kalau siapa yang mengerjakan mungkin balik ke kewenangan klinis di tempat ya. Betul, setuju ya. Balik ke kewenangan klinis yang diberikan oleh rumah sakit untuk siapa yang mengerjakan neurointervensi di tempat itu. Nah, untuk mungkin kaitannya dengan ada yang neurointervensi, ada yang radiologi intervensi, mungkin seperti itu ya dok ya. Tergantung dari tempat ataupun kewenangan klinis yang diberikan. Atau serjen. Atau berdasarkan neurosurgeon juga. Benar-benar tergantung dari kewenangan klinis yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatannya. Nah, mungkin kaitannya dengan neurointervensi dok. Mungkin nanti tim kita tahu kita biasa awal-awal kalau sesuai dengan guideline AH, di bawah 3 jam, untuk onset yang di bawah 3 jam, kita cepat-cepatan CT scan. Targetnya 25 menit sudah di CT scan, kemudian 45 menit sudah dibaca. Kalau tidak ada pendarahan, langsung scoring, kemudian NGHSS, beberapa kriteria, langsung RTPA. Nah, yang menarik adalah ketika mechanical thrombectomy atau neurointervensi semakin banyak nih. Di Bali aja kita ada 3-4 orang neurointervensi ya. Nah, biasanya gimana dok? Saya tahu pasti mereka pakai aspek skor kayak gitu sebagai syaratnya. Nanti mungkin terbisa kaitkan gambaran radiologi. Setahu saya juga kalau dia di bawah 24 jam sesuai guideline AH itu, kalau tidak ada gambaran stroke hemorrhagic, disarankan CT-E dan CT-perfusion dulu baru ditentukan apakah dilakukan neurointervensi neuro atau tidak. Kalau dari gambaran radiologi sendiri, gimana dok? Menurut dok tentang atau pengalaman biasanya dilakukan neurointervensi. Atau ada kes yang menarik yang dilakukan neurointervensi, gambaran yang ketemu, terus dilanjutkan CT-E, CT-perfusion, habis itu ketemunya gimana? Mungkin ada gambaran gak dok? Kira-kira. ini targetnya tadi di presentasi kali ini, saya tidak membahas tentang CT-perfusion. Poinnya adalah, maksudnya karena ini kan initial recognition aja. Intinya adalah kalau misalnya saya lebih menjawab kalau misalnya terkait dengan presentasi ini lebih menjawab kapan gambaran yang seperti apa yang kira-kira menjadi kandidat neurointervensi, mekanical intervensi. Jadi, kembali ke sini, saya ada singgung sedikit. Jadi, kita akan memikirkan mekanical intervention jika satu pada saat emergency pertama kali datang, itu kita lihat apakah dia teritorial large vessel atau tidak. Kapan kita bilang bahwa itu large vessel? Seperti yang ini, kita lihat di definition jadi tergantung dokter intervensinya yang tertarik melakukan ya. Jadi, beda dokter neurointervensi, beda mungkin beda apa namanya, beda pengalaman klinis, beda preferensi juga, beda decision juga. Ada yang bilang bahwa kalau misalnya dari gambaran CT scan itu kita lihat bahwa itu melibatkan teritori, brandnya itu melibatkan teritori ICA, internal M1 dan M2 kita bisa lihat di sini, di gambar ini, jadi kalau melibatkan tadi anterior korontal misalnya, korontal yang di depan yang visur sama di belakang, itu kita masukkan ke large vessel juga, atau dari basilar arteri, jadi teritori basilar arteri. Itu kita anggap berarti kandidat dari mechanical intervention. kalau dari ini cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali kalau misalnya tertarik memang mau belajar mismatch CT perfusion. Memang harus kita ini ya, harus tahu teritori gitu ya, sangat biasanya. Oh betul ya, dan paling mudah. Betul, karena kan besar ya. Teritori yang arteri gitu ya. Ada pertanyaan sedikit mungkin last ya. Kalau ada permintaan CT scan dengan klinis curiga masa. CT scan non-contrast, tidak tampak adanya gambaran space occupying lesion gitu ya. Menurut dokter Elsa pribadi, lanjut kontras atau enggak? Kalau berdasarkan ini, hanya mesetnya seperti itu, curiga masa, kemudian tidak tampak gambaran apa-apa gitu ya, normal. biasanya sih, langsung disaranin ya, tidak tampak lainan apa-apa. Saran sidiskkan kontras. Ya. Ini juga ya, sering juga terjadi memang ya. Nah, ini tadi yang sering saya singgung. Jadi, kalau misalnya, ini saya lihat, kalau misalnya ada curiga masa, lalu non-contrastnya tidak ada gambaran space occupying sangat tidak tampak masa, jangan jalan ini bagian dari small vessel disease. Jadi, memang seringnya seperti itu. tergantung, kalau saya pribadi, tergantung dari ini ya, jadi, tergantung dari keyakinan dari klinisi, kalau dari saya sih. Biasanya sih, kalau misalnya curiga masa, berarti ini saya curiganya secara klinis mungkin ada kronik headache, mungkin progresif yang kita mau cari tahu sumbernya, lalu kalau misalnya tidak ada masa, bisa lebih didetailkan, lebih hati-hati melihat, terutama di daerah white matter, apakah ada kandidat-kandidat small vessel disease. Kalau misalnya pun tidak ada, ya enggak masalah. Mungkin sebenarnya ini, kita tinggal laporkan saja apa adanya tidak tampak masa, tidak tampak kelainan yang signifikan. Kalau misalnya misalnya kita mau lanjutkan kontras, yang sering saya dapatkan adalah, tetap tidak ada tampak masa memang, cuman kalau misalnya ada small vessel ischemic disease, lebih terlihat, enaknya sejujurnya seperti itu. Karena tujuannya kontras itu bukan sebenarnya mengenhance lesi tersebut, tapi dia mengenhance yang normal, sisanya yang abnormal atau yang impact tersebut atau impact kecil-kecil small vessel di situ, dia lebih hitam. Jadi kita lebih bisa mengevaluasi. Kira-kira kalau secara praktek seperti itu rasanya. Kalau misalnya tidak lanjut kontras, tidak masalah, kecuali dokter dari klinisnya memang masih tetap ingin menyingkirkan kemungkinan asal. Artinya kemungkinan besar memang curiga masa, kemudian CT scan non-kontrasnya tidak ada gambaran masa yang menesai, kemungkinan tidak ada masa. Kalau dari saya terutama kalau misalnya pasiennya mungkin secara ekonomi juga harus bayar sendiri, jadi tidak usah dilanjut, tidak apa-apa kalau dari saya. Tapi kalau dari klinisnya kita agak tidak bisa maksudnya, karena klinisnya akan yang berhubungan dengan klinisnya. Betul. Mohon maaf, ternyata pertanyaan klasifikasi ada dari dokter Bambang Sutrisno, bedakan klasifikasinya dengan arteri fleksus koroid. Saya kurang tahu lokasi fleksus koroid, arteri fleksus koroid ini bagaimana? Kalau misalnya, ini saya asumsikan yang koroid di ventricle, dok, kalau misalnya perdarahan misalnya di ventricle, kita lihat saja, jadi dia sesuai gravitasi, kalau dia tiduran menengah dah gini, berarti harapannya, yang kita lihat sebenarnya darahnya itu di daerah yang terpengaruh gravitasi, jadi bukan di daerah independen. Kalau misalnya, betul, betul di ventricle. Terima kasih dokter Bambang. Jadi kalau misalnya perdarahan di ventricle, kita lihat saja, dia terpengaruh gravitasi atau enggak, biasanya ada fluid-fluid level, jadi yang hitam sama yang putih, kalau misalnya dia sedikit, enggak terlalu bermakna perdarahannya. Itu baru kita bisa yakin perdarahan, tapi kalau dia menggantung-gantung di atas, bukan di daerah, apa namanya itu, di daerah posterior horn-nya, mungkin lebih ke arteri koroid dibandingkan ventricle. Kira-kira gitu, lanjut. Ada lagi? Oke, ada lagi satu sih. Pentingnya posisi dan kesimetrisan full photo yang sedang dibaca. Keraguan lesi dapat dikontrasi oleh edisan lain. Dan pentingnya windowing pada penelian area geowet. Betul. Oke. Yes. Dari dokter luar biasa diskusinya. Oke dokter, mungkin kita karena keterbatas waktu dan juga kita sudah satu jam. Jadi mungkin terima kasih waktunya dokter Elsa. Hari ini kita diberikan gambaran, saya pikir ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang di emergensi. Membedakan akut, subakut, kronik, habis itu yang tadi hipotensif, kemudian gambarannya mimicking, kemudian mengingatkan lagi teritorial, kalau bisa tadi nanti di screenshot gitu taruh di buku pintarnya UGD gitu kalau kita lupa teritorial mana karena sangat mengkaitkan radiologis dan juga klinis itu yang kuncinya. Apalagi teman-teman di UGD yang melihat klinis juga menjembatani sebagai jembatan antara klinis dan juga radiologis imaging-nya sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Oke teman-teman semua terima kasih waktunya terima kasih atensinya saya akan share mohon izin Dr. Elsa mungkin slide-nya bisa saya share nanti terima kasih semuanya nanti saya share saya drop dulu nanti saya akan share ke WA teman-teman semua Oke terima kasih waktunya terima kasih Dr. Elsa terima kasih teman-teman yang lain sampai jumpa di diskusi-diskusi yang menarik tiap bulannya teman-teman sampai jumpa lain kesempatan oke terima kasih bye-bye Dr. Elsa thank you waktunya thank you thank you search for again bye thanks everyone